Hai, Shalom, bagaimana kabarnya semua? Saya harap kita semua senantiasa dalam keadaan sehat dan saya yakin kita semua juga senantiasa di dalam kasih dan perlindungan Tuhan Oke, pada saat ini saya, Apri Amisela, akan menjelaskan sedikit mengenai definisi dan pemahaman tentang metamorfosis eikumene Kata oikumene perlu kita ingat diambil dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata yang pertama yaitu kata oikos yang berarti rumah dan yang kedua yaitu mene yang berarti berdiam atau tempat kita untuk berdiam nah ini berarti menuju kepada tempat kita untuk tinggal atau dengan kata lain eikumene memiliki arti dunia yang didiami secara bersama-sama secara bersama-sama kita seperti kita sebagai manusia nah pada abad yang ketiga gereja sebagai suatu keutuhan itu juga menggunakan kata oikomene nah kata oikomene ini dihubungkan dalam arti dari gereja yang am dan katolik itu semua didasari dengan arti gereja yang pada abad pertama yaitu suatu keutuhan nah teman-teman di abad yang keempat ini perkembangan gereja dan politik di daerah romawi itu bisa dikatakan sejajar sejajar dan ini menyebabkan munculnya suatu kalimat yang mengatakan negara dan gereja itu memiliki suatu hubungan nah apa hubungannya hubungannya yaitu gereja dan negara itu saling menguntungkan satu sama lain di sisi negara, negara dapat memanfaatkan suatu kesatuan gereja dan akan mempermudah negara dalam memperluas daerah kekuasaan nah sedangkan sebaliknya gereja dapat memiliki akses untuk masuk dalam urusan negara gereja juga dapat bantuan juga dapat mendapat bantuan dalam hal keuangan oke kemudian setelah kerajaan romawi mengalami masa kejayaannya maka kerajaan romawi juga pastinya akan mengalami yang disebut dengan masa keruntuhan dan disini negara menjadi bangkrut dan sangat berpengaruh terhadap gereja pada abad yang ke-11 gereja mengalami suatu perpecahan suatu perpecahan yang pertama dan perpecahan inilah yang disebut dengan skismalat gereja dimana itu ditandai dengan pecahnya gereja menjadi dua bagian yaitu gereja barat dan gereja timur gereja katolik pecah menjadi gereja ortodoks timur dan gereja katolik roma nah pada kurang lebih 500 tahun setelah itu tepatnya pada tahun 1517 muncullah gerakan yang disebut dengan reformasi gereja yang digandai dengan 95 dalil dan yang membuat gereja semakin terpecah-pecah pada tahun inilah juga munculnya Kristen Protestan akhirnya dari kesadaran akan perpecahan yang terjadi itu Oikumene mendapatkan suatu pemahaman dan dengan sejarahnya yang begitu panjang gereja yang esah itu terpecah menjadi banyak gereja namun dengan segera mulailah pula usaha-usaha untuk memulai dan memulihkan suatu kesatuan kembali nah maka pada saat itulah untuk menyatukan kembali gereja-gereja yang telah terpecah itu muncullah suatu pergerakan nah perlu kita ketahui apa sih arti dari lambang yang ada di depan kita ini nah persekutuan gereja-gereja di Indonesia memakai lambang yang sama dengan dewan gereja sedunia yaitu DGD nah arti dari lambang tersebut yaitu sebuah kapal yang di tengah itu berlayar di seluruh perairan dunia dengan muatan tertentu yaitu iman persekutuan pengharapan dan di tengah-tengah kapal Oikumene itu tertanam sebuah salib yang mengiatkan kita dengan kapal yang dipergunakan Yesus dan bersama murid-muridnya pada saat itu pada masanya selamat menikmati